Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari Dalam channel saya sendiri Ahmad Johari Channel Oke para kesempatan kali ini Saya akan membagikan video tutorial Bagaimana caranya screen mirroring Dari HP kalian Android Android ataupun iPhone-iPhone Ke komputer atau PC Kalian masing-masing Cara kamu banget kali ini Menggunakan aplikasi yang sangat ringan Pada video sebelumnya Saya sudah memberikan screen mirroring Dengan kabel USB Atau kabel chargeran ya Tapi kali ini dengan aplikasi Yang cukup ringan Caranya gampang banget Nanti teman-teman tinggal ikutin aja tutorialnya Dari awal sampai dengan habis Oke langsung aja deh Kita masuk ke video tutorialnya Oke guys Langsung kita masuk ke video tutorialnya Yang paling pertama Kalian harus download dulu Aplikasinya sudah saya share Di link deskripsi Nanti akan muncul kayak gini Lalu di ekstrak ya Jangan lupa Buat kamu yang belum ada VLC di komputernya Di download Dan juga di run Administrator Atau di install Nah lalu yang kedua Disini ada aplikasi Screen mirroringnya Kalian buka Di bagian yang Aplikasinya ya Kalian install Juga Oke Kalau sudah di install Ini saya lewatin aja Karena saya udah ada Lalu nanti teman-teman tinggal Taruh depan Untuk icon Aplikasinya Oke mohon maaf nih Salah Ini Kenapa iconnya Tapi aplikasinya ya Yang harusnya di Taruh depan Atau jadi kita gak buka Foldernya lagi Kalau nanti Cari-cari Aplikasinya Caranya kamu buat Kalian klik kanan Lalu send to Aja ke bagian desktop Mohon maaf Salah lagi nih ya Send to Bukannya Bikin Sort baru Oke Sudah Ini ada dua Jadinya Kita hapus Salah satunya Nah ini Kalau buka aplikasi Seperti ini teman-teman Kalau sudah di install Nah langkah selanjutnya Teman-teman masuk ke Pilihan setting Nah kalian atur aja Kedua ini ya Yang pertama adalah Ukuran dari layarnya Teman-teman Nah ukuran dari layarnya Teman-teman Misalkan pakai OBS nih ya Untuk menyambungkan Apabila teman-teman Menggunakan ini Untuk Game Video dan lain-lainnya ya Untuk share Kayak gitu Nah teman-teman masuk ke setting Lalu buka di output Bukan di output ya Di video kayaknya ya Oke di video Nah disitu ada tuh Resolusi dari Layar teman-teman Kan setiap PC layarnya Beda-beda ya Nah teman-teman Sama in tuh Ada pilihannya 1080 1024 1366 Kalau saya disini 1024 Terusnya patch ini Teman-teman klik Lalu pergi Ke bagian folder Video VLC Atau video LAN Yang sudah teman-teman install Kalau belum punya Nah kalian pergi Ke program C Lalu cari video LAN Cari VLC Lalu Sematkan Atau pilih Bagian Aplikasinya Aplikasi dari VLC nya Gunanya buat apa Teman-teman Gunanya nanti Adalah Untuk Audio Untuk audio Dan juga bisa Videonya Kalau sudah Di apply Alias Diterapkan Karena saya sudah Jadi saya close Nah kalau sudah Kita coba Buka Lalu kita Sambungkan Ke HP kita Dengan Komputer Dengan kabel USB Seperti pada Tutorial Screen mirroring Yang sebelumnya ya Kalau sudah Disambungkan Nanti akan muncul Seperti ini Tergantung HP nya masing-masing Kalau ini Saya pakai Sony Jadi muncul Sony nya Paling langkah pertama Adalah Start video Jadi gak usah pakai CMD lagi ya Jadi langsung Dia otomatis Ke screen Layarnya Ini saya coba Nyalain HP saya dulu Untuk Audionya Tinggal Pincet aja Tadi Start To Audio Dia akan langsung Otomatis Untuk Ter-start Audionya Jadi masuk juga Teman-teman Audionya Ini saya gerakkan Dari HP Saya coba Untuk Salah satu Game Kita tes Disini Jadi Screen nya Atau Resolusi layarnya Itu Sudah Yang kita Set tadi Teman-teman Kalau sudah Di full Biar layar Gambarnya Juga penuh Nah disini Teman-teman Sudah akan Masuk Apabila Sudah Disetting Seperti Saya Pada Video Video Saya Yang sebelumnya Di bagian Short nya Itu Dicari Ke bagian Perangkat Yang disambungkan Oke Ini sudah Saya atur Jadi Sudah Ngepas Langsung Kalau Teman-teman Belum Tahu Caranya Tinggal Lihat Video Saya Yang Sebelumnya Untuk OBS Ngatur Settingan OBS Oke Ini Sudah Saya Gerak Dari HP Saya Teman-teman Sudah Bergerak Nah Disini Suara Audio Tidak Saya Rekam Tapi Terlihat Muncul Toolbar Itu Naik Ijo Audio Mixer Itu Menandakan Bahasanya Ada Suara Yang Masuk Ketika Saya Pencet Salah Satu Menu Yang Lain Oke Ini Kita Coba Di Training Mohon Maaf Saya Tidak Mengunculkan Yang Dari HP Karena Terlalu Berat Jadi Saya Mengunculkan Langsung Aja Yang Sudah Term Mirroring Nah Insya Allah Ini Sama Ya Hasilnya Dengan Yang Ada Di Layar HP Teman-teman Dan Ini Tidak Delay Sama Sekali Teman-teman Ya Mungkin Bagi Teman-teman Yang HP Mudah Panas Yang Bisa Ditambahin Dengan Air Cooler Ya Atau Dengan Pendingin Beruntung Buat Teman-teman Yang Sama Sekali Tidak Mengganggu Ya Kalau Disini Dipakai Untuk Game Oke Kita Coba Disini Enggak Ganggu Sama Saya Ini Sekaligus Test AIM Ya Tulbarnya Keluar Teman-teman Ya Bisa Diperhatikan Di bagian Audio Mixer Itu Keluar Jadi Suaranya Ini Keluar Tapi Mohon Maaf Saya Tidak Rekam Suaranya Nah Keluar Semua Teman-teman Keluar Jalan Terus Nah Kira Saya Tekan Tombol Keluar Jalan Terus Teman-teman Jadi Suaranya Juga Ikut Rekam Dan Ini Tidak Delay Sama Sekali Teman-teman Sama Dengan Apa Ada Yang Di Layar HP Teman-teman Yang Kita Gerakin Pun Kita Tracking Juga Enggak Delay Cuman Kekurangannya Karena Kita Pake HP Jadi Notifikasi Yang Ada Di HP Akan Muncul Ke Layar Teman-teman Mungkin Disa Diperhatikan Teman-teman Bisa Menghapus Aplikasi Aplikasi Yang Tidak Penting Oke Tadi Kita Close Kita Coba Buka Youtube Nah Disini Buka Youtube Juga Bisa Teman-teman Bisa Juga Teman-teman Buka Dan Disini Kelihatan Eh Kelihatan Kedengeran Suaranya Terdengar Coba Oke Suaranya Terdengar Disini Oke Sekian Tutorial Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Oke Teman-teman Itu tadi Video Tutorialnya Semoga Dapat Bermanfaat Dan Bisa Dicoba Bila Ada Pertanyaan Jangan Sungka Sungka Langsung Aja Tanyakan Di Kolom Komentar Insya Allah Nanti Akan Saya Balas Dengan Sesuai Kemampuan Saya Dan Buat Teman-teman Yang baru Bergabung Dalam Channel Ini Jangan Lupa Untuk Berlangganan Dan Dukung Saya Dengan Cara Subscribe Channel Ini Tekan Tombol Merah Dan Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Notifikasinya Yaitu Loncengnya Agar Nanti Video-video Selanjutnya Teman-teman Bisa Langsung Dapat Notifikasinya Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Mampir Kalau Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Dan Sebar Luas Ke Teman-teman Yang Lain Terima Terima Selamat Bertemu Lagi Di Video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai